Halo Sobat, berjumpa kembali ke Ego disini. Di video kali ini saya mau sharing tentang Tamiya terbaru tahun 2022 Super Avan T Junior VZ Thesis ya. Kalau dilihat dari tampilan depannya, Tamiya-nya ini seperti ini, perpaduan biru dengan kuning, sparkboard di depannya ya, lalu informasi, padu umumnya tidak ada informasi tambahan terkait dengan kit-nya. Kalau kita lihat di sisi samping kotaknya, ini tampilan VZ Thesis-nya seperti ini dengan wheel warna kuning ya. Informasi Thesis ABS resin, body ABS resin body blue, single shaft 14mm rollers, 12-sv wheels yellow, 3,5x1, small diameter low profile tapi belum hard atau super hard ya. Nah ini, detachable parts-nya terdiri dari 1, 2, 3, wing, canopy, sama penutup kap depan nih sepertinya. Dari sisi samping sini, ada informasi item 18101, gambar Tamiya-nya seperti biasa. Ini Tamiya 2022 Made in Japan, informasi lainnya ini, produk desainer Kotanezu of Znook Design. Ya, jadi, oh ini model versi Tamiya Mini 4WD-nya dari versi RC Super Avanti Junior. Jadi yang main RC Super Avanti Junior ini modelnya persis sama dengan RC-nya, cuman ini versi Tamiya Mini 4WD-nya. Samping seperti ini sama seperti di sisi sebelumnya, lalu kita lihat seperti apa isi dalam kotaknya, langsung kita unboxing. Oke, ini isi kotaknya, langsung kita keluarkan satu per satu. Kita lihat di sini bodinya, warna biru ya. Oh, jadi ada varian nih antara gambar di depan tadi dengan bodi, terdiri 1, 2, 3, 4, ya. Warna biru. Kalau kita lihat lagi isinya di sini ada sasisnya, VZ Chasis, ABS resin, sama seperti VZ Chasis yang lain. Kalau dilihat di sini, tahun 2019 Tamiya item 18094. ABS, ada petunjuk ABS di sini, tidak ada informasi made in Japan di chasis ini. Lalu ini, ban-nya low profile. Yang seperti saya bilang tadi, belum super hard ya. Tanpa lettering putih. Normal, bukan hard juga. Ini velg-nya Y-spoke, dibilang, eh, 12-spoke, sorry. Warna kuning, kalau kita lihat diameter bannya, semuanya ukurannya sama. Yang membedakan adalah sumbu rodanya, kalau belakang itu lebih panjang sumbu rodanya dari depannya yang ini. Oke, kita lihat lagi ini, kelengkapan gear. Dapat motor ya, kalau kita lihat ini, Mabuchi, Terminal, Goldstreet, Shaft, Screw, semua ada di sini, Grease. Lalu, kita lihat di sini, gearbox-nya warna hitam sesuai dengan VZ Chasis-nya. Terdiri dari beberapa parts. Ya, tidak ada perbedaan chasis dengan gearbox. Lalu, isi selanjutnya, ini decal atau sticker warna kuning, dominan, no. Jadi, bodi biru tadi, warna kuning di kotak ini, ditutup dengan sticker. Kurang lebih seperti itu, kalau menurut saya. Nanti coba kita lihat. Seperti apa jadinya? Di sini ada informasi, Super Avanti Junior 18101, Snoop Design, ya. Tahun 2022. Oke, ini petunjuk pemakaian, seperti biasa, sama. Lalu, ini petunjuk perakitan nih, Super Avanti. Nah, ini kembali. Oh, ini sudah membuka ke samping nih, untuk 2022. Oke, kotak dalamnya seperti ini. Informasi standar. Lalu, kalau kita kotak bagian dalam sini juga kosong ya. Tidak ada apa-apa, oke. Sekarang kita langsung rakit Tamiya-nya. Langsung kita lihat seperti apa Tamiya setelah dirakit. Oke, ini Tamiya-nya setelah dirakit. Kalau kita lihat bodinya pertama, biru ya, warna biru. Seperti ini. Jadi, satu pieces untuk wing. Satu pieces kanopi. Ada satu pieces lagi di sini, untuk bagian sini, tengah. Tapi, biar kita, tidak usah pasang dulu, biar kelihatan. Di sini bodinya tertulis tahun 2022. Tamiya. Tidak ada made in Jepan, 18101. Oke, langsung kita pasang. Ke vegetacis-nya oke. Kita lihat dulu dari vegetacis-nya seperti ini. Dengan perpaduan tadi, 12 spoke. Warna kuning. Bawahnya sama ya. Yang membedakan hanya velg-nya saja. Kita gabungkan dengan sasis-nya. Oke, ini dia jadinya seperti ini. Warna biru sebelum dipasang dekal. Wow, keren kalau menurut saya ya. Terbaru. Ini persis sama RC-nya. Kalau dari samping, ini ceper. Ceper banget. Ya. Keren ya. Biru. Biru kuning. Karakter warna Avante Junior banget ya. Ini. Ya, terlihat seperti apa ini ya. Suspensi ya, sepertinya ya. Atau piston ya. Atau bukan piston, tapi suspensi ya, sepertinya. Lalu di sini, Spongebore-nya, Kalau saya pegang sih agak goyang ya. Tidak terlalu mantep. Tapi tidak terlalu lemas juga. Kalau digoyangin seperti ini sih, Memang terkesan agak lembut ya. Seperti ini dia. Tamienya kalau dari sisi belakang. Ya, sebelum dipasang dekalnya. Oke, ini dia. Ini bodinya dengan chasis, chasis fit banget. Nempel banget sama bodi. Kalau dilihat dari bawah tuh. Dari bawah bodinya nyaris tidak terlihat. Slim. Bukan fit lagi nih, udah slim fit banget nih. Jadi seperti ini. Keren ya. Bagus nih. Sekali lagi, thank you untuk Tamiya udah ngeluarin model Tamiya seperti ini. Oke, sekarang lanjut kita lihat seperti apa Tamiya-nya jika sudah dipasang dekalnya. Oke sobat, ini dia Tamiya-nya yang udah dipasang dekalnya. Jadinya seperti ini ya. Memang kalau kita lihat dengan di kotaknya, Kita bandingkan keduanya. Kalau ini kuningnya lebih dominan ya. Mungkin masalah pemasangan stiker. Bentuk stiker di sini aja nih yang agak berbeda dengan di kotaknya. So far sih gak masalah ya. Karena memang tidak beda jauh dengan yang ada gambar di kotaknya ya. Nah. Ini kanopinya memang tidak ada stikernya. Ya, jadi harus kalau ingin sesuai dengan gambar di kotaknya harus diberi warna-warna hitam nih di sini nih. Nah. Nah lalu ini untuk penutup suspensi nih seolah-olah suspensi depannya di sini. Ini saya tempel stikernya yang seperti ini. Ya. Sengaja gak saya pasang dulu biar sama bentukannya dengan yang di kotaknya. Nah. Menurut saya ini... Perobosan terbaru nih. Ya. Tema... Tamiya yang ada di RC diangkat di... Atau disajikan ke dalam Tamiya Mini 4 WD. Dengan pakai VZ chassis seperti ini. Sekali lagi kalau dari samping ini bodinya ceper banget ya. Karakter Avante banget nih yang pendek banget. Lalu dari bawah juga tadi yang saya bilang ini bukan chassis fit lagi nih. Ibaratnya ini udah slim fit banget nih. Udah nge-press body banget gitu ya. Kalau dari depan... Keren ya. Ada spatchboardnya di sini. Cuman kalau dipegang sih agak lembut nih. Menurut saya resikonya kalau kelontang... Udah resikonya patah. Dan ini gak bisa... Gak bisa dibongkar lagi. Gak bisa dilepas. Jadi mau gak mau udah nempel seperti ini. Udah given lah ibaratnya. Kayak lagi seperti ini Tamiya nya bisa... Sobat bisa komentar di... Kolom komentar ya. Terkait Tamiya ini. Ya. Kira-kira... Masuk gak nih bodi kayak gini. Atau chassis... Perpaduan chassis dan bodi ini. Kalau... Dijadikan buat side dumper kelas ya. Bisa ditulis di kolom komentar. Kalau saya suka. Apapun... Bentukannya. Kalau yang namanya Avante. Udah deh. Gak usah ragu-lagu. Gak usah ragu lagi. Sikat aja langsung beli. Apalagi ini made in Jepang. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah... Apakah ini nanti bakal juga... Model bodi seperti ini... Untuk keluar black spesialnya. Nah... Kalau menurut saya... Kalau misalnya antusiasme... Dengan model seperti ini... Bakal tinggi. Pasti sama Stamia... Kalau menurut saya nih... Secara pribadi... Mungkin akan dikeluarkan... Kedepannya untuk... Model black spesialnya. Atau limited itemnya lah. Ya. Karena ini kan... Masih biasa ya. Bukan limited item. 18.101. Oke sobat. Demikian sharing kit... Dan review... Unboxing... Rakit... Untuk... Tamiya Super Avan T Junior... VZ Chasis ini. Klik like jika... Suka dengan video ini. Klik dislike jika tidak suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe ya sobat. Agar... Kayak gue makin semangat bikin videonya. Silahkan klik komentar... Untuk kritik saran request... Untuk review... Tamiya yang lainnya. Sampai jumpa. Jangan lupa nyalakan loncengnya... Untuk mendapatkan... Notifikasi video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya... Terbaru yang lain. Sampai jumpa. Salam. Sampai jumpa.